Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku, Savana Putri. Kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Beasiswa kali ini yaitu beasiswa generasi impian Indonesia. Oke, kita langsung mulai ke videonya. Oke guys, jadi beasiswa kali ini merupakan beasiswa yang diperuntukkan untuk S1 dan juga D3 yang diberikan oleh generasi impian Indonesia. Jadi buat kalian yang belum tahu bahwa generasi impian Indonesia ini merupakan sebuah lembaga non-profit yang bergerak di bidang pendidikan dan juga beasiswa guys. Nah, program ini merupakan program sebagai bukti nyata atau bukti realnya dari lembaga generasi impian Indonesia ini terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk komponen beasiswanya sendiri, jika kalian diterima dalam beasiswa ini, yaitu beasiswa ini memberikan bantuan biaya pendidikan yang jarang banget ditemukan pada beasiswa-beasiswa lainnya. Pertama, kalian akan menerima bantuan biaya UKT sampai lulus kuliah. Kemudian yang kedua, semua penerima program akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan generasi impian. Dan komponen beasiswa yang terlahir yaitu penerima program juga akan mengasah kepemimpinan, kreativitas, pemecahan masalah, berorganisasi, dan inovasi dari lapangan. Waduh, menarik banget nih. Udah dapet bantuan biaya pendidikan, terus juga dapet pelatihan untuk mengasah soft skill dan hard skill kita. Pokoknya keren banget dan kalian harus daftar untuk beasiswa ini. Untuk persyaratan pendaftarannya sendiri juga gampang banget buat kalian yang berminat untuk mengikuti beasiswa ini. Persyaratannya yaitu yang pertama merupakan mahasiswa aktif minimal semester 2. Lalu yang kedua merupakan mahasiswa Lampung, baik yang berindomisili di Lampung atau yang sedang melanjutkan pendidikan di Lampung bisa mendaftar. Untuk ginjang pendidikannya itu untuk D3 dan juga S1. Lalu yang ketiga, semua pelamar wajib untuk mengisi formulir pendaftaran. Lalu yang keempat, pelamar itu merupakan mahasiswa yang memiliki keterbatasan biaya kuliah. Lalu yang kelima, tidak sedang mendapatkan beasiswa lainnya. Lalu yang keenam, meraih IPK minimal 3,00. Lalu yang ketujuh, aktif dalam berorganisasi dan kreatif dan inovatif. Nah, selain dari persyaratan umum, kalian juga harus memenuhi dokumen pendaftaran untuk apply beasiswa ini guys. Untuk dokumen pendaftarannya sendiri, pertama itu ada salinan transkrip nilai atau kartu mahasiswa KTM. Lalu yang kedua, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Lalu mengisi formulir data diri juga. Kemudian yang keempat, kalian juga harus melampirkan surat tidak mampu dari desa atau kelurahan. Lalu yang kelima, surat keterlangan sedang tidak menerima beasiswa dari kampus. Lalu yang keenam, surat penghasilan orang tua atau slip gaji. Lalu yang ketujuh, foto rumah tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak dalam. Dan untuk dokumen yang terakhir, yaitu sertifikat prestasi, baik akademik maupun non-akademik jika ada. Nah, untuk prestasi. Nah, untuk sertifikat ini tidak wajib. Jadi kalau ada, lampirin. Barangkali jadi nilai plus kalian. Oke. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri, kalian bisa langsung aja klik link ini. Dan kalian akan langsung diarahkan ke formulir pendaftaran. Dan kalian harus isi semua. Tentunya kalian harus lengkapin persyaratan dan juga dokumennya. Dan sekarang kita masuk ke timeline pendaftarannya sendiri. Jadi untuk deadline pendaftarannya itu sampai dengan tanggal 15 Januari 2022. Lalu untuk pengumuman seleksi berkasi sendiri itu di tanggal 24 Januari 2022. Lalu untuk pengumpulan proposalnya itu di tanggal 25 sampai 31 Januari 2022. Lalu untuk pengumuman dari proposalnya sendiri itu di tanggal 4 Februari. Dan wawancara di tanggal 9 Februari. Serta untuk pengumuman finalnya itu di tanggal 14 Februari 2022. 14 Februari. Oke jadi itu aja. Jadi aku dapatkan informasi beasiswa ini dari Instagramnya. Generasi Imbien. Kalian juga wajib follow untuk Instagramnya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalian bisa langsung aja hubungin kontak personnya di sini. Oke guys jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Supaya kalian terus mendapatkan info-info menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Dan supaya aku juga lebih bersemangat lagi untuk ketemu kalian. Oke buat kalian semangat ya guys ya. Semoga lolos beasiswanya. Semoga dilancarkan. Dan semangat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.